Nah, gimana, Wil? Kalau dari makro, apa yang kira-kira belum bisa share, Wil? Ya, kalau makro ya Pak Jokhans dan teman-teman, mungkin makro nggak terlalu banyak perubahan lah ya dibandingkan minggu lalu, ini menunggu yang orang tunggu itu kan, ini ya, apa, US Pn. Midterm nih, Jokhans, kan itu kan nanti ya, mungkin ya nanti subuh gitu kan ya, mungkin kita udah tahu risetnya betok siang menjelang sore lah ya, harusnya udah tahu, itu satu. So far, prediksi dari 538 itu Republikan bakal nge-flip house ke tempat mereka, dan ada posibiliti hampir 70 persen, Pak Jokhans, itu Republikan juga akan nge-snap gitu. Nah, jadi ada kemungkinan nih, apa, capital bakal dipengkel sama Red White nih gitu ya, gitu, itu satu, kalau di US. Kedua, kita ngomong soal ini ya, Jokhans, GDP kita, GDP kita very good, ya kan, 5,7 persenan kemarin gitu kan, dan juga harusnya Q4 ini masih strong juga ya, teman-teman. Nah, tapi menurut gue, big news-nya adalah China nih, teman-teman, gitu. Nah, China itu, kalau kita lihat kan, berapa ini kan lumayan, ini ya, noise-nya lumayan kedengeran nih, apa, re-opening gitu, nah, tapi kalau gue baca yang dari Wall Street Journal yang artikel tadi malam ya, itu memang mereka udah plan untuk re-opening nih, tapi memang belum ada stabil-nya nih, di set depan, gitu. Nah, jadi itu harus kita tunggu juga. Kalau gue baca dari, apa, Gloria Goldman, mungkin full re-opening-nya nanti ya, April sampai Juni, jadi kuartal 2 tahun depan, gitu. So, tapi yang seperti yang kita bilang juga minggu kemarin, apa, Jokhans, bahwa ke depannya, kalau emang ekonomi global ini mau re-cover, I think metal over energy ya, gitu kan kita bilang kan. Maksudnya, yang kol-kolah, yang apa, yes, itu oke, tapi yang koreksi bias itu kan, pokoknya kan metal ya, gitu, kayak NBKA, apa-dia ramah cem, so, kalau minggu kita play-nya for the opening, juga untuknya bukan energi lagi. Apalagi kan kalau lihat sekarang kol-nya atletik agak sedikit turun ya, memang ya, terutamanya Rotterdam, dunia aku, gitu. Dan, apa, pick-up talisnya juga adalah ini nih, inflasi US, gitu, inflasi US itu kan rilis mungkin 2 atau 3 hari lagi kan, maka 10 kalau nggak kata, nah, kalau itu juga rendah, harusnya sih bisa ngebikin sentiment boost juga. Sama terakhir MSCI lah, MSCI bakal anda rebalancing kan yang majernya nih, bulan, eh sorry, 2 hari lagi. Yang kemungkinan masuk ada tiga jenis saham ya, tiga saham yang kita pantau ya, Bil, ya. Iya, betul. Ini, Pegas, atau Emtek, gitu. Nah, teman-teman bisa mengetahui itu. Cuman biasanya justru strateginya sekarang adalah lebih ke selonius, apabila itu keluar justru, ya mungkin asingnya ada beli, tapi retailnya mungkin lebih baik bisa keluar gitu, kalau harganya naik ya. Ya, lokal sekarang pinter, Jok. Begitu masuk, uang, justru take profit. Nggak masuk lagi, gitu. Iya, iya. Apalagi yang bisa dipantau nih, Hans. Oke, sebenarnya kalau tadi ya saya bilang tanggal sekarang yang akan nembang nih, ya. Sekarang ya, Pak. Apa aja yang bakal masuk nih, atau bakal keluar? Seenggak-enggaknya itu dulu deh, Bil. Gimana, Hans? Sorry. MSCI, MSCI, MSCI. MSCI kalau tadi, Willie kan udah sempat juga tuh kirimin ke gua kan, yang kalkulatornya, maksudnya kurang lebih, apa, prediksinya kayak gimana. Itu sih so far yang ada di calon ya, potential inclusion itu, ya kalau di rumus kita, ya itu ada kayak MTEC, ya. Pegas, Bumi, ITMG, TNTP, Buka, PTBA, Mika. Tapi ya balik lagi ya, kita kan tau ya, nebak MSCI ini nggak gampang loh, gitu kan. Itu contohnya sama favorit jogi sudah tiga kali tuh, nggak masuk-masuk. Mungkin harus nunggu jogi lepas, mungkin baru masuk tuh MTEC-nya gitu kan. So ya, ini, menurut gua ini harapan terakhir lu, Jok. Kalau lu nggak masuk juga, Jok, ya mendingan lu lepas deh, kayaknya lu alasan kenapa nggak masuk-masuk MSCI. Iya, jogi, jangan punya terlalu banyak, Jok. Banyak dari Hongkong, mau cuan 1% jadi minus berapa ini? Iya, iya, iya. Jadi kalau, kalau buat jogi sama Billy, kita punya, iya. Kita nggak tau sampai berapa lama kali kecet naik, ya. Harganya putus. Tinggal, kalau kita topiknya barang aja bisa ya, sekian naik. Kita lihat, ya barang caps lah ya, Jok, ya. Iya, suara Kohans putus-putus tuh. Iya. Suara Hans putus-putus. Tadi ngomong apa, coba? Oke. Jelas nggak? Iya, coba sekarang ngomong lagi. Iya, kalau gua lihat sebenarnya Nah, nah. Eh? Kenapa sih suaranya? Kalau mungkin kalau kebanyakan gua cari sinyal. gua udah bilang, Jok, ini HP tuh unik, Jok. Yang dipegang kita itu. Tokos itu selalu ada masalah biasanya. Internet kalian lihat nih, terlalu murahan nih. Dia lah ada yang nanya tuh tentang bumi. Which is kan hari ini lumayan naik di saat call-nya justru turun 5% lebih kan tadi. Nah, sebenarnya ini memang nature-nya dia. Balik lagi, don't care about call price lebih ke corporate action-nya sampai nunggu MSCI tadi spekulasi atau atau gimana nih kalau kita mau main dalam 1-2 hari ini kan berarti kan lu ada chance sampai hari Jumat sampai MSCI announcement itu kan kalau dia masuk berarti lu jual. Nah, boleh nggak kita beli sekarang gitu kira-kira kan strateginya gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau lu mau spekulasi ya nah, kalau bumi memang kalau kita kan sentimennya pertama kan laporan keuangannya kemarin ya Jok Hams itu udah oke lah memang udah bagus menurut kita tapi kan mereka ada kasih sedikit clue ya Itu Leat dan Wins atau Elsa tuh pertanyaannya tuh Bill yang related oil and gas berarti Elsa apa laporan keuangannya kurang bagus ya jadi ARB tuh Iya sebenarnya sih apa ya yang bikin happy seminggu terakhir ini Jok adalah offshore kita I think kita udah nge-pull offshore juga udah lumayan lama ya ya apa kita Wintermark Logindo kayaknya gue masih inget zaman kita yang gue usah bilang ya pas kita di waktu itu sama siapa ya eh Juni deh sama Bernat sama Melisa sama Jordan ya kan sama Jordan sama Bencar juga kan ya jadi waktu itu kita udah ngeliat opportunity disitu ya kan so far juga naiknya udah lumayan dan memang kalau ngeliat di luar negeri itu kayak Tidewater ya kayak Valaris TransOcean gitu itu semuanya naik semua nih Jok Hans ya memang kalau liat laporan keuangan secara nine months semua masih rugi nih gitu kan mau Tidewater mau apa segala macem itu semua masih rugi tapi kan balik lagi yang orang lihat kan kedepannya seperti apa kan orang kan mulai buy prospeknya kayak gimana itu kalau kita baca yang apa reportnya Tidewater gitu kan earning transcriptnya dari si Quentin apa segala macem Valaris itu mereka bilang tahun depan tuh harusnya rates itu bakal tetap naik terus nih yang offshore punya ini semua dan kan kalau kita dengar market talk juga sekarang di luar sana kalau Republikan menang itu harusnya bagus nih buat industri oil karena kan kalau apa Biden kan kayak ngelarang kan oil drilling apa segala macem gitu kan nah tapi kayaknya GOP lebih pro nih kayak energy jadi kalau apa ini drillingnya makin jalan lagi gitu ya ya harusnya ini bisa bikin OSV rates ya mau PSV mau AHTS nya tuh naik lagi ya harusnya itu akan nyampe juga wave nya ke Indonesia jadi kalau gue mungkin ngeliat kita lihat dulu di Amerika kayak gimana udah naik di Kanada udah naik nanti nyampe ke Malaysia yang deket dari sini nih Malaysia udah naik ya tinggal tunggu habis itu biasanya giliran kita jadi sama kayak tech aja gitu loh tech disana udah naik tech China naik nyampe ke kita kan so sebenarnya market kita tuh kalau kita lumayan jeli sebenarnya market kita tuh hanya ngeliat aja regional tuh kayak gimana gitu true true oh oke Hans ini berkebalikan dengan ini gak sih Hans apa kayak justru kan kalau dirty energy ya lawannya green clean energy kayak kinnya itu kan tadi sebenarnya sempet naik gitu cuman pas closingan itu kan cepet banget tuh tutupnya sampai closing minus 4% nah sebenarnya kalau kayak dalam satu hari ada pergerakan kayak gitu ya plus lumayan terus tiba-tiba tutupnya turun dalam itu kayak menandakan sebenarnya pola apa sih I mean apakah sebenarnya gak tau galau bayarnya sempet naik atau tiba-tiba ada seller yang BU gitu gimana itu berarti besok apakah artinya opening cenderung turun dulu gitu ya good question jadi Jok kita bayangin kalau sebenarnya kita mau jutern ya Jok I mean kalau lu dari selatan ke utara mau jutern kira-kira kalau lu pegang gas itu waktu deket juternya lu akan pencet gas atau pencet rem lu pasti pencet rem iya pelan-pelan dong kita mati terus at some point udah mulai tengah-tengah lu bisa gas lagi kan kalau udah mulai muter kurang lebih kalau kita bicara makanya kalau orang bilang ya harus ada ranging dulu sebenarnya logicnya kayak gitu nah yang harus diperhatikan sebenarnya kan jangan sampai dia ada new law lah atau sebenarnya kita ngomong new law bukan berarti slightly dia tembus dari support kita bilang oh dia break support enggak sebenarnya even dia break support sedikit enggak ada masalah yang paling penting kita ngomong rangingnya kurang lebih masih terjaga nah sekarang sama juga nih kalau lu bilang kin ya kita lihat prospeknya kin masih bagus ya kalau lu masih lihat reportnya dari kita itu sebenarnya ada prospek-prospek nah ada lu bisa lihat lah anyway kalau bicara kin lu lihat atau kalau turun-turun gini sebenarnya lu bisa manfaatin waktu untuk masuk di buy on weakness ya Jok ya ya anggaplah sekarang kita taruh skenario nya misalnya so ranging di berapa yang kira-kira lihat dia murah dan risknya kita kecil I think kalau harga-harga sekarang lu mulai masuk nih sampai 60-60 gue masih murah ya karena risknya ya di 60-60 nah hitunglah di 60-95 ke bawah kurang lebih 10-12% yaudah itu mungkin deal ya kalau misalnya gue salah lihat nih atau salah analisa oke agree sih gue nah itu tadi nih apakah bulan Desember ada Santa Rally nah ini bukan adakah tapi harapannya ada tapi menjawab apakah ada atau enggak ya kan I don't know technically harusnya ada technically harusnya ada ya Jok Hads maksudnya kalau lu lihat historical kita Desember itu bisa di bilang selalu ijo selalu ijo ya kalau lu cek dari tahun 2000 sampai sekarang kayaknya kita selalu ijo deh mungkin perannya satu kali merah doang satu kali doang kayaknya deh tapi sisanya tuh ijo nah tapi balik lagi ijo bukan berarti barang kita ijo loh nah itu dia masalahnya gitu kan in general market market mungkin ijo tapi kalau yang lu pegang barangnya sektor yang mungkin lagi enggak oke ya lu ke bagian merahnya aja Jok gitu kan karena kan ya namanya juga market in general kalau ijo kan pakenya kan big banks kan sekarang kan ya mungkin kalau pegang big banks lu aman mungkin going into December gitu kan tapi kalau lu pegang barang lain ya menurut gue itu masih coin toss sih gitu oke oke tadi lu sempat bahas Tugu atau gimana tuh siapa tadi lu sempat bahas Tugu atau enggak sih tuh yang lu bicara enggak 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 aku belum oh oke 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 soalnya soal Tugu tadi tuh gimana tuh Tugu Tugu pokoknya kita gampang lah kan yang makan gede di 2000 masih 1900 semua bisa dibilang majority masih stay kita lebih pinter enggak dari mereka enggak lebih pinter kan lebih kaya enggak enggak lebih kaya juga kan diikuti aja dulu kalau gue itu dulu komen ya itu dulu kalau sekarang itu jauh kan ya Bil kalau lu ngomong memang nanti kalau oilnya jalan lagi I think ya harga sekarang dari yang lu bicara tadi udah minim banget resikonya let's say 7% gitu dan ya menurut gue namanya corporate action itu menurut gue kalau emang dimanapun gue bilang sama apapun ya will take time lah kadang-kadang ya kita ngomong ya in general ya company sama company mau gitu ya tapi kadang-kadang bisa ada dari legal ya kan bisa ada dari printilan gitu tuh banyak kan kalau pernah ngurusin kayak corporate action ya mau merger acquisition gitu kan mau dijual atau apa segala macem itu kadang-kadang yang lu udah hitung itu enggak kayak matematika 1 plus 1 sama dengan 2 gitu nah mungkin sekarang teman-teman yang pegang bank panim panim lah itu merasakan tuh yang namanya dikocok-kocok apa soal misu corporate action gitu kan ya because ya begitu memang gitu loh kalau namanya corporate action bakal banyak rumor ya kan bakal ada denial bakal ada suara bilang iya gitu kan apa segala macem gitu kan jadi memang kalau kita apa trade-nya by corporate action ya memang ini menubah fase yang harus dilewatin fase-fase dimana denial ada rumor iya apa segala macem gitu-gitu akan selalu ada kayak begitu fase-fase gak ada suara tiba-tiba berasa dia ngomong gitu kan udah mulai halu gitu dan kadang-kadang akan ada jok misalnya sebetul tapi harganya turun-terus nanti akan ada yang nyebayin rumor akhirnya batal nih gitu kan kayaknya batal uh semua batal-batal batal turun kayak gitu kan yang namanya corporate action tuh yang benar-benar tau mungkin hanya ownernya hanya yang ngurusin leadernya gitu kan apa segala macemnya yang biasanya tau itu doang kalau kita yang lain ya sudah denger-denger aja gue udah sering jok yang namanya denger corporate action tuh katanya udah hampir deal tiba-tiba collapse di akhir gitu kan so ya apa never say never sih gitu tapi ya kita main namanya juga di market it's always about probability jok hans gitu loh kalau probability-nya less than 50% ya better lo gak ikut gitu kan tapi kalau probability-nya di atas 50% apalagi mungkin 80-90% ya why not try gitu kan give it a try ya itu sebenarnya seperti centratama terus tebing ya karena mereka kalau ngambil majority ya selalu harganya premium ya makanya kalau kita lihat di report-nya di report-nya Tugu yang pernah kita rilis itu ya itu kan memang rata-rata sih orang PBV-nya sekitar 0,7 something ya tapi kalau sebenarnya majority ngambil ya makanya kenapa kok PBV-nya lebih premium makanya berapa harganya satu ya kurang lebih satu bisa satu bisa satu setengah kita gak pernah tahu ya tapi harapan kita di tender offer itu harganya dari harga sekarang itu masih ada margin yang bisa kita ambil sih ya betul betul tadi ada yang nanya tentang energi hans mungkin teknikalnya aja kali ya sekarang yang kita lihat itu masih rally atau gimana kembali lagi ya Jok ya kita udah lihat jelas dia punya last and top nah setiap kali structure market itu kalau naik ya harus ada new low atau higher low nah kalau kita lihat oh harus ada higher low ya berarti kita berharap dimana sih higher low yang kita bisa ambil supaya risiko kita gak besar ya I think kalau mau masuk harga-harga 3.46 kalau dia ada pullback ya kita risiko berapa sih sekitar 7-10% sebenarnya not bad juga kan sebenarnya kalau kita lihat valuasinya hitung-hitung ya Bapak 450 460 or bahkan 500 seenggak-enggaknya masih ada ruang sekitar 30% benar lah kalau ada harga yang kita mau UPCR tuh yang belakangan lagi fenomenal naik terus naik 10% per hari gak apa-apa asal naiknya sebulan gitu ya mungkin kah since ini udah ya gak jauh-jauh dari harga IPO loh ini kesempatan kedua loh apakah ini menjadi bangun Jok bangun Jok udah malam Jok belum mandi udah malam Jok bangun Jok bangun Jok video nanti lagi emang ada ya sama arah sebul kayaknya gak ada deh paling lama 3 minggu kayak 2 ke 3 minggu sebulan bulan sih gak tau kejadian apa sebulan tapi pas lagi ini lebaran jadi cuma efeknya seminggu ya gimana itu jadi gini kalau secara teknikal tuh ya Hans ini kan candle hijau berarti udah terbentuk 3 gitu kan wah kalau baik ilmu teknikal kan berarti udah confirm ya kan udah bullish 3 white soldiers 3 white soldiers nah is it true for case ini lo jadi tentara mati kayak tentara bulu diri Jepang gitu kamikaze atau lo jadi tentara apa jadi jangan pakai kalau kayak begitu-gitu aja sih menurut gue ya kalau Billy tadi sempat mention soal 3 white soldiers itu sebenarnya yang lo harus lihat slopingnya sih dia tuh naiknya nah sebenarnya harus kita perhatikan kapan sih 3 white soldiers itu fail kalau kita selama ini belajar lihat yang berhasil itu gampang ya susah adalah kapan sih kita lihat dia gampang kenapanya nah tapi sekarang gini dia udah naik 3 hari ini problem berikutnya adalah waktu naik 3 hari lo masih berharap dia naik atau eh ini bawa ada gap nih eh ini orang-orang ini bawa bisa naik eh bisa jualan harga sekarang jadi sebenarnya lo udah udah tau nih ini ada gap eh 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 dengan resiko seperti kayak Billy tadi ya kalau let's say lo mau ngasih harga sekarang oke dimana yang lo batasin risknya kalau lo salah gitu sih hmm yang kalau salah kat los maksudnya ya selalu selalu itu yang paling gampang ya stop loss kan ya nah kalau lo bilang pak ya kalau mau yang masih trend bagus sebenarnya gue kayak contoh AMRT mungkin enggak pelan ya gue paling gue lumayan suka ya pelan stabil tipunya juga ini ya fundamentally juga dia cukup bagus nah kalau yang AMRT itu kan mungkin lebih gampang ya kayak ngikutin MA nya aja yang yang dinamis kan dia punya pergerakan ya selama di atas MA10 nya misalnya atau MA20 nya ya kita masih hold aja kalau dia tembus nah kita baru mulai reduce kan nah cuman kan kalau kayak gitu kan berarti udah kebentuk trendnya mungkin harganya juga udah dapet berarti kan 20 candle terakhir kan udah naik gitu udah di atas rata-rata apakah itu telat atau enggak gitu kan nah jadi sebenarnya mana yang paling cepat gitu untuk kita mendeteksi sebenarnya nih saham ini rebound nih mulai dari udah lagi firm naik gitu oke terlepas dari mungkin analisis volume juga gitu kan ketika volume nya meningkat berarti itu kita semakin yakin nah ada contohnya gak nih saham yang ini rasa-rasanya mulai naik nah volume nya mulai gede apakah itu enggak lu mau ngomong sambung ngomong aja jawab gitu iya ngomong aja mtk gua lagi liat di grafik ya enggak gua nanya jadi ini biar pembelajaran buat temen-temen kan yang utama lagi screening-screening nah gitu kayak merdeka kayak merdeka menurut gua lagi oke sih 2 minggu terakhir ya kan sentiment lu dapet ya kan anginnya dari opening volume lu dapet price action juga kuat supportive ya kelihatannya salarynya gak terlalu mau nahan lagi gitu ya betul nah kalau jawabnya tadi sebenarnya depends ya conviction ini lu tapi kalau misalnya lu perlu conviction itu fundamental fundamental story yang lu pegang ya job ya bil ya kalau lu main technical ya lu kelihara cuma risknya aja jangan sampai risknya gak bisa lu terima let's see ya tinggal kembali lagi lu lost kalau cicuai lebih suka merdeka dibanding mtk iya iya jika sama mtk mtk gua masalahnya masuk duluan masuk duluan di atas bukan di bawah soalnya oke lanjut lagi ketas-ketasan gimana tuh masih kuat gak belakangan kan kayaknya sebenarnya orang mungkin udah ah males lah main ketas-ketasan eh ternyata dia mulai naik ya gitu ya sebenarnya lagi pullbackan ya kalau lu ngomong yang besar ya kayak tekimnya lagi turun ya terus kemarin waktu naik superarma juga ikut naik ya terus INKP nya juga sekarang lagi pullback ya i think give it a time sampai dia bener-bener selesai pullbacknya ya at least ya kalau lu mau pakai 50% lah dari swingnya mungkin masih bisa kita consider nanti ya berarti gak sekarang lah mungkin lu bisa masukin watchlist tapi ya maksudnya gak sekarang lah gitu sih oke kalau semen-semenan tuh sebenarnya secara di marketnya itu kan dia punya persaingan tuh udah gak terlalu ketat ya agak lumayan marginnya semen-semenan inverse inverse-nya call biasanya kalau call-nya semen-semenan dikejarkan biasanya gitu ya ada faktor itu juga ya jadi lumayan tuh semen-semenan mungkin kalau cari yang big caps yang konservatif gitu ya sebenarnya bisa jadi satu pilihan juga sih oke gue rada serem sih kalau ngomong semen ya kayak SMBR itu ya sempat sih sampai target tapi abis gitu dia lumayan kenceng ya pullbacknya ya kayak jadonya panjang tadi nah ini lebih better yang ya kalau kalau size ya tarik ya nah sebenarnya kalau lo bilang tadi email atau berapapun kalau 800 ya boleh masuk lagi barang putus-putus gak sih jok iya oke halo CVV ada CVV nah oke terus lanjut lagi teman-teman ada yang punya stoppik yang menarik gak buat besok loh kok pernah nanya kalau gue masih perhatikan omnya oke hmm harga kertas hancur packaging hancur oh volume e-commerce aldo menarik gak tapi tuh aldo since itu juga packaging IMPC more right issue hmm kalau teman-teman udah baca beritanya ya kan nah itu gimana yang packaging-packagingan aldo aldo gue gak ada komen jok kalau aldo gue gak ada komen tapi kalau IMPC ya lu liat aja siapa nama buyer-nya ada satu nama yang itu itu nama yang sangat harum jok itu satu nama yang sangat harum menurut gue sih gitu ya itu 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 lebih parfum apapun jok kalau dia masuk barang itu biasanya terus ada yang ikut juga masuk gitu ya siapa pula gitu ya kita itu terima kasih terus kurita saya tulisannya kayak berita berita aja kayak siapa lagi